Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat siang! Terima kasih telah menonton! 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 Acara berikutnya, Laporan Pembina Yayasan Ruang Amal Indonesia, Bapak Taufik Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Dr. G. Haji Ma'ruf Amin, yang sekaligus Dewan Penasehat Las Ruang Amal Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Majlis Ulama Indonesia, Daya Mewakili, Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Teman Satu Bantal, Dr. Ida Vozia, Wakil Menteri Agama, K. Haji Sefur Rahmat Dasuki, Terima kasih telah hadir. Pimpinan Badan Ambil Zangkat Nasional yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh K. Haji Ahmad Sudrajat, Selamat datang. Staf khusus Presiden Republik Indonesia, Ibu Angki Yudista, Para staf khusus Wakil Presiden RI yang hadir pada kegiatan ini perlu saya sebutkan karena salah satu staf khususnya adalah Menjadi Dewan Syariah Ruang Amal, Bapak G. Haji Mas Duki Bedowi. Asisten Gubernur DKI, Ibu Dr. Widya Stuti, Para Komisaris dan Direksi beberapa perusahaan, Salon Mitra kami, terima kasih telah hadir, Para pimpinan LAS dan Asosiasi LAS dan para pimpinan Ambaga Filantropi, Ketua dan seluruh pengurusiasan, Hadirin walhadirat rahimakumullah, Syukur Alhamdulillah hari ini Ruang Amal Indonesia bisa kita launching di tempat yang terhormat ini di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran kami Ruang Amal Indonesia ini ikut melengkapi perkembangan gerakan filantropi di Indonesia. Mudah-mudahan gerakan filantropi kita akan semakin berkembang dan bermanfaat lebih luas dan tentu kita berharap mendapatkan bimbingan dan rida Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami memilihkan, atas nama Ruang Amal Indonesia, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melunching Ruang Amal Indonesia di tempat ini. Dan saya kira juga merupakan kehormatan yang luar biasa bagi gerakan filantropi di Indonesia. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Wakil Presiden yang selama ini telah menaruh perhatian yang luar biasa besar kepada gerakan ekonomi syariah di Indonesia yang di dalamnya termasuk gerakan filantropi melalui amil zakat dan basnas. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Menteri Agama, tolong disampaikan salam kami kepada Gus Yakut yang sudah memberikan izin operasional kepada Ruang Amal Indonesia. Tentu ini juga berkat rekomendasi dari Ketua Basnas. Terima kasih, tolong sampaikan salam kami kepada Profesional Rahmat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk ikut mengelola wakaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Perlu kami laporkan Bapak Wakil Presiden bahwa kami telah mengundang beberapa pihak dan Alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik. Sehingga mereka hadir tempat ini, para penggerak zakat, penggerak wakaf, para pengusaha, perwakilan BUMN, NGO, organisasi sosial, pegiat puruh migran, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ya. Dalam kesempatan yang baik ini nanti juga akan dilakukan MOU antara Ruang Amal Indonesia dengan para mitra yang akan menjalin kerjasama. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat partisipasi berbagai pihak, termasuk perusahaan baik PUMN maupun swasta di dalam mendukung gerakan filantropi dan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyadari bahwa potensi zakat di Indonesia begitu besar. Bahkan ada data yang mengatakan sekitar 327 triliun rupiah. itu belum termasuk dana wakaf yang mencapai 180 triliun. Artinya masih banyak sekali potensi atau peluang yang bisa kita bersama-sama kerjakan untuk membangun Indonesia ke depan. Selain memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat tinggi itu, kita Indonesia juga memiliki budaya kepedulian yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan predikat Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Di samping itu, data tentang pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terus meningkat, bahkan di level Gen Z anak-anak muda kita, tingkat kepedulian sosialnya sangat tinggi. Tentu ini merupakan potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami optimis bahwa pengelolaan filantropi di Indonesia akan terus dapat meningkat setiap tahunnya. Salah satu caranya tentu kita harus menyadari pentingnya untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, NGO, PUMN, ORMAS, dan sebagainya. Bapak Pakir Presiden dan Hadirin yang saya hormati, Ruang Amal Indonesia akan fokus pada pembangunan sosial kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, dan lingkungan melalui pengelolaan zakat, infak, sodakoh, wakaf, CSR, dan dana sosial lainnya. Untuk itu, Ruang Amal Indonesia telah merancang program sebagai respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi dan realitas yang ada di masyarakat kita. Di antaranya meliputi program amal inklusi, nanti mungkin bisa dijelaskan, videonya mungkin akan bunyi, ada amal fokasi, amal migran, amal tangguh, amal pangan, amal cendikia, amal sehat, amal wirusaha, amal setari, dan amal wakaf. Kami berkomitmen untuk memegang prinsip-prinsip manajemen yang baik, yaitu profesional, transparan, dan accountable. Dan barang pasti, bagaimana tetap sesuai dengan syariat Islam dan aturan perundangan yang berlaku. Sedangkan secara kelembagaan, kami menjunjung tinggi nilai-nilai. Yang pertama, kolaboratif, edukatif, responsif, efektif, dan nasionalistik. Ini oleh teman-teman disebut, disingkat, keren. Sebagai lembaga baru, tentu kami berharap kami bisa diterima menjadi bagian dari ekosistem gerakan filantropi di Indonesia yang semakin hari kita lihat, semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kepada para sivitas gerakan filantropi yang sudah eksis terlebih dahulu, kami berharap agar ke depan kita bisa saling melengkapi, bisa saling berkolaborasi, bersinergi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masa depan di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar di dalam mengembangkan mengemban amanah pengelolaan dana sosial dan keagamaan ini dapat kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lebih-lebih kami menyadari bahwa amanah ini bukan hanya urusan dunia, tapi kami harus mempertanggung jawabkan di akhirat kelahan. Mudah-mudahan kami, kita semua terus berada di jalan yang benar. Selanjutnya dengan hormat, kami memohon keperkenan Bapak Wakil Presiden untuk melaunching secara resmi last Ruang Amal Indonesia ini. Tentu kami atas nama Ruang Amal Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan kami dari sisi penyelenggaraan dan pelayanan. Ini ada pantun ini. Menikmati senja di terpi bermaga sambil memandang ribuan kapal. Para pegiat sosial, sedikia, dan pengusaha monggo kerjasama dengan Ruang Amal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penayangan video profil Ruang Amal Indonesia. Dalam enam tahun terakhir, Indonesia telah diakui sebagai negara paling dermawang oleh CAF. Data pertumbuhan filantropi di Indonesia pun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya dengan potensi zakat dan wakaf mencapai nilai triliun rupiah. Meski mengalami kenaikan rata-rata di atas 30% setiap tahunnya, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anggal zakat dan aksesibilitas dalam pembayaran zakat menyebabkan pengelolaan zakat saat ini belum optimal. Pada tahun 2023, total pengumpulan zakat di Indonesia sebesar 32 triliun atau hampir 10% dari total potensi zakat yang ada. Data ini menandakan literasi terhadap kewajiban pembayaran zakat masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan pada tahun 2023 menunjukkan persentase sebesar 9,36%. Angka tersebut belum mencapai target dari RPJMM 2020 hingga 2024 dengan rentang target 6,5 hingga 7,5%. Selain itu, pada bulan Agustus 2023, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2% atau setara dengan 7,86 juta orang termasuk masyarakat penyandang disabilitas serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak melalui kesempatan kerja dan peluang berwira usaha. Uang Amal Indonesia hadir menjadi bagian gerakan filantropi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk menjawab permasalahan di Indonesia melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekat, wakak, CSR, dan dana sosial keagamaan lainnya secara kolaboratif, edukatif, responsif, efektif, dan nasionalistik. Melalui platform Uang Amal Indonesia, masyarakat didapat untuk berkumpulasi secara afrik dan berbaiki politik sosial, keberkasaan, keagamaan, dan dukungan di Indonesia. Uang Amal Indonesia berkaitan memberikan kontribusi nyata yang signifikan dan kolaborasi dengan dukungan pemerintah dalam melintaskan kemiskinan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan sembilan kerja unduan, yaitu Amal Avokasi, Amal Impulsi, Amal Medan, Amal Tangguk, Amal Cedekia, Amal Sehat, Amal Kerausaha, Amal Pangan, dan Amal Wokap. Program Amal Avokasi adalah program duang amal dan memberikan fasilitas pelatihan dalam rangka penyekatan SDM dan penyiapan SDM sehingga kerja baik dalam nilai pemagaman kerja, industri kreatif, industri digital, serta membuka peluang kerja bagi anak muda dari keluarga pakir miskin untuk meningkatkan masa depan yang lebih cerah. Program umpulan lainnya adalah Amal Inclusi yang berfokus pada pemberbayaan ekonomi, latihan keterampilan, dan pemberian beasiswa pendidikan kepada penyandang disabilitas, kelompok mariginal, dan kaum perempuan agar lebih tanggung dan produktif. Ruang amal Indonesia memiliki ruang amal migran yang berfokus melibatkan komunitas migran Indonesia di berbagai negara berikuti komunitas berbunyikan, ekspatriat, mahasiswa, dan komunitas bisnis Indonesia di luar negara. Setiap programnya memiliki fokus yang berbeda seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keperusiaan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Menjaga profesionalitas dalam pengelolaan zakat dengan konspirasi dan akuntabilitas adalah salah satu bentuk komitmen ruang amal Indonesia untuk membangun kepercayaan yang terkelanjutan bagi masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan izin sebagai lembaga anil zakat masyarakat melalui keputusan Menteri Agama RI nomor 493 tahun 2023 Hal ini memperkuat penghitung dan beradaan pengelolaan zakat yang berkualitas dan terpercaya. Badan Wakaf Indonesia juga memberikan izin resmi sebagai pengelola wakaf uang berkat integritas dan profesionalisme mengelola wakaf, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan dukungan legalitas yang kuat kepada ruang amal Indonesia, saat ini mampu memiliki dijarik sahabat amal yang menulis di Indonesia dan beberapa negara di Asia dan Eropa. Mengalui platform ruang amal.id, ruang amal Indonesia memfasilitasi undangan akses dalam pembayaran zakat, ikpah, sedekah, dan wakaf, dan memberikan kontrol penuh kepada masyarakat atas dana yang disumbangkan secara online dengan cepat dan aman. Mari menjadi bagian dari gerakan perbaikan bersama ruang amal Indonesia bersama kita mampu menjadi pilar kekuatan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2040. Hadirin yang kami hormati, berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Menteri Agama Bapak Saiful Rahmat Dasuki dilanjutkan dengan penyerahan keputusan Menteri Agama nomor 464 tahun 2023 tentang pemberian izin kepada Yayasan Ruang Amal Indonesia sebagai lembaga Amil Zakat Skala Nasional kepada Ketua Yayasan Ruang Amal Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiuna wa maudana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K.I. Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Pauziah. Yang terhormat Pembina Yayasan Ruang Amal Indonesia, Bapak Taufik Abdullah, serta seluruh jajaran pengurus. Yang terhormat Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Mbak Anggi. Yang terhormat para Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Basnas atau yang mewakili, Ketua Umum MUI atau yang mewakili, dan tentunya para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, terasa syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dipertemukan dalam sebuah acara yang sangat mulia. Semoga Allah SWT selalu memberkahi perjumpaan kita hari ini dan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Atas nama Kementerian Agama, kami mengucapkan selamat atas launching ruang amal Indonesia. Kita semua berdoa semoga kebangkitan zakat semakin nyata untuk dapat membangun Indonesia. Dan ruang amal kita doakan menjadi bagian dari sejarah monumental zakat di Nusantara ini. Amin, ya robbal, alamin. Bapak Wakil Presiden, para hadirin yang saya hormati, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menjadi fokus utama pemerintah dalam membantu pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak sosial. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatnya efektivitas pembangunan dengan memastikan setiap program memiliki sasaran yang tepat dan dampak yang luas. Disrupsi teknologi dan bonus demografis merupakan tantangan utama yang menuntut adaptasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Sekarang, penggunaan anggaran harus lebih bijaksana, memaksimalkan peluang dan demi kemajuan bangsa. Dalam konteks tata kelola zakat, RPJPN 2025-2045 ini menimbulkan pertanyaan tentang peran zakat dalam mengintaskan kemiskinan di Indonesia. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah roadmap yang jelas dalam tata kelola zakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menjawab tantangan tersebut, membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait. Merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam 20 tahun ke depan ini. Dengan memerlukan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati dan para hadir sekalian, Kementerian Agama telah mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat. Pertama, memperkuat regulasi untuk memastikan tata kelola zakat sesuai dengan dinamika masyarakat 5.0. Yang kedua, membangun infrastruktur yang memadai dari pusat hingga kecamatan untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap zakat. Kami laporkan juga kepada Bapak Wakil Presiden, kami juga mendorong program kampung zakat yang ada di negara kita. Dan ini juga menjadi salah satu pendorong agar tadi yang disampaikan oleh Bapak Pembina juga bagaimana potensi zakat kita yang besar ini dengan bersama-sama bersinergi dengan semua stakeholder, mudah-mudahan makin hari makin mendekati angka optimal kita Rp327 triliun tersebut. Yang ketiga, menyusun peta jalan bersama para stakeholder zakat untuk mencapai visi bersama dalam pembangunan zakat di Indonesia. Hari ini adalah momen yang istimewa di mana kita semua menyaksikan peluncuran Lembaga Amil Zakat Ruang Amal Indonesia. Ini adalah langkah baru menuju perubahan yang lebih baik dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan bersama. Melalui lensing ruang amal Indonesia, kita mengambil langkah penting dalam menjawab tantangan pembangunan nasional di era RPJPN 2025-2045. Kita menyadari bahwa zakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu, bekerjasama, dan berkolaborasi dalam menjalankan misi mulia ini. Bersama-sama kita wujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 melalui pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Kepada semua pihak yang terlibat, mari kita bergandingan tangan dalam membangun las ruang amal Indonesia menjadi lembaga yang tangguh, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Mari kita berikan yang terbaik dari diri kita untuk kebaikan bersama. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak dalam perjalanan yang baru ini. Semoga las ruang amal Indonesia menjadi tonggak awal keberhasilan dalam mengwujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin. yang berbahagia demikian sambutan ini saya sampaikan. Mari kita berdoa dan bergandingan tangan untuk masa depan zakat dan Indonesia. Potensi zakat yang begitu besar dan juga posisi kemiskinan, mobil khusus dari umat muslim juga yang sangat besar. Ini tentu menjadi PR kita sama-sama, seluruh stakeholder yang bergerak di dalam lembaga amal dan zakat ini untuk sama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045 dan juga tentunya mengangkat harkat dan martabat umat muslim sebagai bagian dari yang kita harus perjuangkan bersama-sama. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua niat langkah kita ini dan diberikan kelancaran dalam segala urusan dalam mengelola uang zakat yang tentunya dibutuhkan sebuah kepercayaan, transparansi, dan kejujuran yang setinggi-tingginya dalam mengelola uang zakat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Ketua Yayasan Ruang Amal Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan dan dimohon Wakil Menteri Agama menuju tempat yang telah ditentukan untuk menyerahkan keputusan Menteri Agama. Kami ucapkan terima kasih. Dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Bapak, Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya, Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan para mitra amal dimohon kepada Ketua Yayasan Ruang Amal Indonesia untuk menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, kami undang yang pertama, Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menuju meja penandatanganan. Marilah kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang kerjasama bidang penanganan kemiskinan ekstrim. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, kami undang Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia untuk menuju meja penandatanganan. Marilah kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia tentang Kerjasama Bidang Pelatihan dan Pemagangan Keluar Negeri untuk DUAFA. Kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami undang Yayasan Inovasi Perempuan Mandiri untuk menuju meja penandatanganan. Marilah kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan Yayasan Inovasi Perempuan Mandiri tentang Kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas SDM, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, dan Lingkungan. Kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Inovasi Perempuan Mandiri dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami undang Jangkar Wirausaha Nusantara untuk menuju meja penandatanganan. Marilah kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan Jangkar Wirausaha Nusantara tentang Kerjasama Bidang Kerelawanan dan Pemberdayaan Ekonomi. Kami ucapkan terima kasih kepada Jangkar Wirausaha Nusantara dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami undang Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah untuk menuju meja penandatanganan. Marilah kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah tentang bidang penguatan SDM di bidang pengelolaan zakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami undang PT Mitra Tiara Kuantum untuk menuju meja penandatanganan. Bapak-Ibu, kita saksikan bersama Penandatanganan Kerjasama Ruang Amal Indonesia dengan PT Mitra Tiara Kuantum tentang kerjasama bidang pengelolaan wakaf produktif. Penandatanganan selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Mitra Tiara Kuantum dan Ketua Ruang Amal Indonesia dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyaluran program bantuan Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas dengan Produk Batik kepada Bapak Warto Susilo oleh CEO Ruang Amal Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Warto Susilo menuju tempat yang telah dinentukan dan kepada CEO Ruang Amal Indonesia untuk menyerahkan program bantuan. Kami ucapkan terima kasih dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati acara berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian peluncuran Ruang Amal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunianya kita dapat hadir pada acara peresmian peluncuran ini. hadirin sekalian pengelolaan dana sosial syariah seperti zakat, infaks, sedakah dan wakaf atau ziswaf telah berkontribusi positif bagi perekonomian melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Penyaluran zakat misalnya tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi juga diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih berkesinambungan. Kedepan, pengelolaan dana sosial syariah harus terus dipacu agar semakin berdampak pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dakwa, advokasi, kemanusiaan, dan ekonomi khususnya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2023, Basnas melaporkan pengelolaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan telah berhasil dirasakan oleh 21 ribu jiwa penerima manfaat yang termasuk kelompok miskin ekstrim. Keberisian ini tentu perlu terus didukung dengan penguatan profesionalisme, tata kelola, dan akuntabilitas lembaga pengelola dana syariah. Hadirin yang saya hormati, saya juga mendapat laporan hingga Februari 2024, Kementerian Agama telah menerbitkan izin operasional kepada 170 lembaga Amil Zakat. Perizinan ini diberikan sebagai upaya menjaga kepercayaan umat agar dana yang dihimpun terkelola dengan baik dan transparan. Kita baru saja menyaksikan pemberian izin operasional kepada Ruang Amal Indonesia sebagai lembaga zakat nasional. Untuk itu, saya berharap melalui Ruang Amal Indonesia masyarakat dapat menyalurkan zakatnya secara aman dan terpercaya. Saya juga menaruh harapan kepada Tim Akselerasi Pengembangan Zakat dan Wakaf Indonesia yang telah dibentuk Kementerian Agama untuk betul-betul membangun sinergi dan kolaborasi antara Kementerian, Lembaga, Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Wakaf, dan Pemerintah Daerah. Tim ini hendaknya memetakan, mengelola dan mengordinasikan berbagai kegiatan pemberdayaan zakat dan wakaf yang berdampak nyata bagi umat. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk mendorong pemanfaatan ziswaf. Pertama, pacu eskalasi pengumpulan dana ziswaf melalui digitalisasi dan peningkatan literasi. Digitalisasi di sektor dana sosial syariah dapat menjadi katalis bagi Lembaga Pengelola Dana dan mempermudah proses pendistribusian dan pelaporan dana. Peningkatan literasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi akan menambah partisipasi masyarakat dalam menghimpun dana. Yang kedua, optimalkan penyaluran dan kebermanfaatan dana ziswaf dengan mengembangkan berbagai inovasi pada skema distribusi. Berbanyak inovasi skema pendistribusian yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat seperti pemberian bantuan pendidikan, pelatihan kerja, dan wakaf irigasi. Ketiga, terus berkuat sinergi dengan Kementerian Lembaga terkait, termasuk KNEKS, Basnas, dan Badan Wakaf Indonesia, serta Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Wakaf lainnya. Saya minta Ruang Amal Indonesia terus memperkuat sinergi multifihak, termasuk dengan Tim Akselerasi Pengembangan Zakat dan Wakaf Indonesia yang telah dibentuk, berbanyak program yang mendukung kebijakan pemberdayaan siswa di tingkat nasional. Allah SWT memerintah kepada kita untuk ada sebagian yang selalu mengajak kepada kebaikan. waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair dan nyada di antara kamu itu ada umat sebagian umat yang mengajak kepada kebaikan. Allah juga menyatakan la khaira fi kathirim minnajwahum illa man amar bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan pembicaraan kecuali tiga hal saja yang kita bicarakan yang kita serukan yaitu pertama man amar bi sadaqatin yang memerintahkan untuk bersadaqah baik itu sadaqah wajibah yang wajib berupa zakat atau yang mendubah infak wakaf dan lain-lain yang pertama ini oleh ulama disebutkan supaya kita itu melakukan penggalangan dana pendanaan di dalam membangun keumatan yang kedua itu au ma'rufin atau mengajak kebaikan kebaikan yang non-dana dalam semua aspeknya baik itu kegiatan kegiatan inisiatif inisiatif gagasan gagasan ma'ruf ma'ruf itu artinya yang non-dana yang pertama itu sadaqatin untuk pendanaan dan juga yang kebaikan non-dana ini sehingga dua-duanya menjadi penting yang ketiga adalah islahin bainan nas mendamaikan orang menjaga kerukunan jadi kalau menurut Al-Quran cuma tiga hal saja yaitu kita supaya memerintahkan sadaqah mengumpulkan dana wajib maupun yang tidak wajib maupun yang dana-dana sosial yang kedua itu adalah berbagai kegiatan yang membawa kemeslahatan yang bukan dana apa inisiatif kegasan ide-ide dan semua dan yang ketiga mendamaikan diantara manusia menjaga kerukunan merajut persatuan uslahin bainan nas nah tiga ini para ulama bagi menjadi dua kelompok yang disebut jalbul masalih mengambil kemeslahatan dan yang satu adalah darul mafasid atau menghilangkan kerusakan nah yang yang satu kedua itu termasuk jalbul masalih membangun kemaslahatan atau iqamatul masalih menyerupkan untuk mengumpulkan dana dan berbagai kebaikan itu kemeslahatan dan yang ketiga yang islahin bainan nas itu dikategorikan sebagai yaitu menghilangkan kerusakan menghilangkan kemafsadan kemudaratan dengan mendamaikan orang itu karena memang islinya islinya syariah itu dua saja satu membangun kemaslahatan kedua menghilangkan kemudaratan walaupun jumlah persoalannya menjadi besar tapi kalau dibagi yaitu yang dibaksud menjaga kebaikan itu yaitu iqamatul masalih membangun kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan hadirin sekalian mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama menyiapkan kegiatan ini selamat atas peluncuran ruang amal Indonesia saya berharap ruang amal Indonesia menjadi salah satu akselerator transformasi pengelolaan dana sosial syariah dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesejahteraan umat akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ruang amal Indonesia saya nyatakan resmi diluncurkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan hadanallah wa iyaikum ajma'in ila akwami tariq wallahul muwafiq ila akwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa atas terselenggaranya acara pada hari ini sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pimpinan Basnas Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ahmad Sudrajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati Ibu Menteri Terega Kerja yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama hadirin hadirat yang berbahagia mari sejenak kita pantangkan hati kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala seraya membuka bluetooth kebaikan dan berteteringan kebaikan dengan harapan dan doa Allah gerakkan semesta untuk mendukung kebaikan di Indonesia astagfirullahaladzim الذي لا ilaha illa huwa الحي القيوم wa atubu ilaih la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Alhamdulillahirrabbilalamin hamdalhamidin hamdashakirin hamdattaibin hamdalmustagfirin hamdaddhakirin hamdalamilin hamdayyuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi liwatikal karimi wa azim sultanik Allahumma ya manja'antas salata ala nabiyyi minal qurabat ataqarrabu ilayka bi kulli salatin suliat alayhi min awali nashatin ila ma la nihayata lil kamalat ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak Rabbana ظلمna anfusana wa in lam taghfir lana watarhamna lanakoonanna minal khasirin ya latifal awtaf aminna mimma nakhaf al-aman 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 li biladina indonesia hadihi ya Allah Allahumahfad indonesia hukumatan wa sya'ban ya hayu ya qayyum barik lana jami'an ya Allah khasatan li mu'asasa ruang amal indonesia hadihi ya Allah ya alima sirri minna la tehtiki sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haithukunna wa kullana haithukunna wa kullana haithukunna nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan rasulullah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatima rabna atina fi dunya ha sanah wa fi al-akhirat ha sanah wa quna عذاb anna wa quna عذاb anna wa quna عذاb anna wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ajum'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terakhir ayu ting-ting makan opak penggerak zakat wajib kompak wallahul muafiq illa akum mit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu yang kami hormati selanjutnya sesi foto bersama kami persilahkan kepada para hadirin untuk berdiri di tempat masing-masing dan dimohon berkenan wakil presiden republik indonesia menteri ketenaga kerjaan wakil menteri agama dan pembina yayasan ruang amal indonesia menuju tempat yang telah ditentukan untuk foto bersama kepada fotografer disilahkan mengambil tempat foto akan kami hitung mundur 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 foto bersama selesai dengan demikian acara peresmian peluncuran ruang amal indonesia selesai kami ucapkan terima kasih kepada wakil presiden republik indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini selanjutnya wakil presiden republik indonesia berkenan meninggalkan tempat acara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.